Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik penganiayaan seorang pria di halaman parkir di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Veteran, Kota Palembang. Dalam rekaman itu, pelaku bersama temannya terlihat mengejar korban menggunakan senjata tajam. Korban yang terjatuh kemudian dianiaya oleh pelaku menggunakan parang, hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya teman korban hingga jarinya nyaris putus. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 21 Desember 2022 silam dan baru saja viral di media sosial beberapa hari terakhir. Sementara itu, Satuan Unit Pidana Umum Polestabes Palembang yang mendapat laporan dari korban berhasil meringkus pelaku. Pelaku bernama Pebri diringkus di kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk kronologisnya bahwa pada pukul 00.30 si pelaku merasa cemburu terhadap korban. Di mana pacar dari pelaku sering bersama dengan korban. Mendapat informasi di mana pacar pelaku tersebut berada di salah satu tempat hiburan di kota Palembang. Lalu pelaku mendatangi, pelaku bersama teman-temannya mendatangi korban yang ada di salah satu tempat hiburan di kota Palembang. Pada saat itulah, pukul 3 pagi, pelaku dengan mempersiapkan alat senjata tajamnya atau berupa parah, langsung mengejar. Mengejar dan menganiaya. Dari hasil pemersiaan pelaku mengaku cemburu kepada korban yang sering mengajak kekasihnya ke tempat hiburan malam hingga pulang pagi. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara, polisi masih memburu teman pelaku yang ikut melakukan penganyayaan.